Penangkapan warga asing bersama keluarganya oleh tim Densus 88 menggemparkan warga Gerobogan. Warga mengaku kaget karena terduga terbilang cukup aktif dalam kegiatan kampung. Densus 88 menangkap Ahmad Hafiz yang tinggal bersama anak istrinya di kampung Kementren, Desa Godong, Kabupaten Gerobogan. Warga terkejut karena tidak banyak yang melihat proses penangkapan Ahmad secara langsung. Ahmad yang baru tinggal di rumah kontrakan tersebut selama enam bulan tergolong keluarga yang cukup aktif di kegiatan kampung. Akan tetapi warga tidak mengetahui pekerjaannya secara jelas yang diketahui hanya bekerja serabutan. Setelah itu tadi saya terus tidak berani, paling duduk di situ. Ya, mereka itu itu, tapi kalau tidak pernah gelokan kita, kalau itu danung tidak pernah keluar. Kalau ada arisan ikut, arisan. Kemarin sini ada jalan-jalan ikut. Usai ditangkap, Ahmad langsung dibawa Densus 88 sementara sang istri hingga selasa siang diperiksa di dalam rumah oleh petugas. Penangkapan Ahmad juga dilakukan secara diam-diam dan tidak ada informasi kepada pihak desa. Untuk penangkapannya, terus terang dari pihak Densus tidak memberitahu. Semua warga sini tidak ada yang mengetahui, mas. Sekarang tadi subuh, subuh. Ya, dengarnya informasinya tadi pulang dari masjid atau mau berangkat ke masjid. Di Kebupatan Gerobogan, penangkapan terjadi di dua tempat. Di satu daerah Kecamatan Winosari, sedangkan satu lainnya di daerah Godong dengan terduga Ahmad Hafiz. Susmanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!